Intro Yo everyone welcome back on Makhwat's YouTube channel still with me Theo Nah kali ini gue akan membahas brand yang sebetulnya cukup punya sejarah panjang ya dan waktu itu tempel lalu sejarahnya udah sempat gue bahas Nah kalian pasti udah kenal kan brand ini Fossil Fossil Everett Series Nah kenapa gue bahas ini? Nah menurut gue jam tangan ini modelnya mirip banget sama jam tangan mewah ya yang sebetulnya mungkin orang-orang gak terlalu tau tapi sebetulnya banyak juga yang tau Nah ini dari brand Vacheron Constantin Vacheron Constantin Vacheron Constantin Dengan model yang overseas Nah modelnya itu mirip banget Nah temen gak mirip-mirip 100% pastinya namanya juga model homage tapi lumayan mirip So buat kalian yang suka modelnya seperti itu dengan model integrated strap style ya ini modelnya ini termasuk salah satu luxury design juga Nah ini pas banget nih tapi kok quartz ya gak masalah dong quartz tetep enak kok easy to wear grab and go ya terus abis itu juga waktunya precise kita gak perlu bingung ngitung power reserve-nya tinggal berapa ya gak sih? terus durability-nya juga oke dan yang bikin gue suka adalah disini bener-bener clean dial gak neko-neko di gigi bacanya juga gampang terus windows date-nya juga di atas angka 6 jadi pas banget di tengah gak ganggu di angka 3 kayak gitu yang kayak biasanya pada umumnya brandnya juga tertera disini ini cuma fosil gitu aja udah selesai simple nice and easy si fosil Everett ini yang gue pegang ini kodenya kode SKU-nya adalah FS5821 FS5821 nah kalian kalau misalkan searching lagi di website kita lagi browsing di search box-nya kalian bisa tulis di kode SKU FS5821 atau mungkin cukup ditulis Fosil Everett aja ya with double T oke untuk movement dan caliber-nya ini movement-nya Fosil Everett ini menggunakan quartz movement nah kalau case and strap-nya dia terbuat dari stainless steel case terus ada yang stainless steel bracelet sama leather ya nah untuk glass materialnya dia masih pake mineral ya mineral crystal dia terus untuk diameternya ya ini yang paling gue suka diameternya sebetulnya 42 mm ketebalannya sendiri ini yang juga gue suka walaupun gak tipis banget tapi ini termasuk tipis ya cuman di 11 mm ya terus water resistance-nya ini water pressure-nya 50 meter jadi hati-hati ya karena ini spesifikasinya tetap bukan jam diver so kalau misalkan kena air itu biasanya dalam batas waktu tertentu aja sama lebih bersifat accidentally oke nah untuk lock-nya jadi kalian kalau misalkan mau ganti-ganti strap past oh iya untuk on hands-nya anyway tangan gue di 14,4 ya jadi termasuk XS nah ini kalau di tangan gue kurang lebih segini ya jadi ini masih masuk banget untuk pergelangan kecil tapi kalau gue bilang ideal sih enggak harusnya kalau untuk ideal pake jam tangan ini tangan gue seenggaknya harus punya lebar pergelangan sejelek-jeleknya 15,5 atau 16 ya tapi ini kalau gue bilang kegedean sih enggak juga karena lock modelnya itu enggak kayak tanduk sih seperti yang kalian lihat disini jadi masih oke selain itu ada juga yang ini modelnya chronograph dia termasuk dalam family F-rate juga tapi ini yang chronograph nah ini kodenya adalah FS5799 overall spesifikasinya sama cuman bedanya kalau yang ini ada sub-dial chronograph terus ada penunjuk 24 hour yang disini dan dia windows date-nya ada di angka 3 keren juga sih terutama buat kalian yang emang suka dial yang agak sibuk dikit ya terus suka model chronograph ini cocok banget buat kalian dan satu lagi ada juga yang blue dial nih seperti yang kalian lihat disini so kalian tim chronograph atau tim three hands analog atau dua-duanya nah itu cuman kalian doang yang tau yang pasti kalau kalian mau berburu ini salah satu dari brand fosil yang gue rekomendasiin buat kalian terutama buat yang suka fosil pokoknya karena gue udah punya dompetnya gue udah punya tasnya nah ini cocok banget buat kalian so kalian bisa langsung berburu di website kita di jamtangan.com atau via aplikasi di jamtangan.com juga so fosil dengan model homemade si fase ron konstantan ini kalian bisa dapetin yang tadi udah gue sebut kalian udah pasti tau kan dimana harus cari ini oke sebelum gue close nah kalian boleh sih browsing browsing searching sambil hunting tapi sebelum gue close video kali ini nah ini buat yang belum subscribe gue saranin buat subscribe kenang udah jadi subscriber jangan lupa cek lagi loncengnya udah nyala belum ya buat pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komen tapi kali ini kayaknya kolom komen kalian gak bakal buat nulis pertanyaan sih karena di video kali ini gue lagi bawa gue lagi bawa surprise surprise for you guys oke surprise nya apa giveaway dong nah apa yang bakal gue giveaway nah salah satu dari ini bakal gue kasih buat kalian salah satu dari si Everett ini bakal gue kasih ke kalian ya buat giveaway buat kalian yang mana gak asik gak asik dong kalau gue kasih tau oke kalian pasti ntar tau sendiri tapi ada pertanyaan pertanyaannya adalah sebetulnya ini tipe dari family apa ayo barusan gue sebut juga pasti kalian tau dong yang udah ngikutin video dari awal fosil ini termasuk dalam family apa nah fosil kan family nya banyak tuh nah termasuk dalam family apa terus fosil ini termasuk homage dari jam tangan brand apa nah gampang kan nah kalian tulis jawaban kalian di kolom komen sertain ID IG kalian tapi gak usah dikasih add ya langsung aja ya ID IG kalian apa terus tulis jawaban kalian di kolom komen hope you're lucky guys so everyone yang mau hunting go for it so happy hunting and happy shopping see you on the next video bye bye